Hai sahabat panorama desa kita sudah berada di ujung Kampung Solengka dan mentok sini tidak ada lagi rumah apapun tanpa ada sih Bapak mohon Pak Oh ini buat panorama desa Pak hai 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 panorama desa mantap sahabat panorama desa eh saya menuju kampung di pelosok yang ada di bawah bukit di desa Ciberung nama kampungnya yaitu Kampung Solengka terwak tetapi stowa seperti ini kondisi jalannya licin saya sampai turun dari motor hai 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 sekolah nah ini temen-temen saya juga ngeri nih mudun di sini karena memang kondunannya ekstrim ekstrim maaf Hai waduh saya harus sampai lepas sandal sobat panorama desa karena memang licin Oh licin licin seperti ini sangat hati-hati-hati sekali betul-betul licin sulit selamat mencabat panorama desa di sini nggak bisa mudun Aduh Aduh saya sampai jongkok nih untuk sampai sampai ke bawah sampai ketawa sendiri hayati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati ini kondisinya sahabat penurma desa aduh masih jauh perjalanan banyak lumut disini saya sampai harus merangkak untuk sampai ke bawah hah? maurum kumaha? mana cing? lempang gitu? eh? kumaha? hejo licin sahabat penurma desa sebuah perjuangan wih nah kita akan ke bawah coba saya ajang bawa motor ribu lupang gak? lesang wow waaaw 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 waw uaw waw waw Sahabat panorama desa Saya sudah berada di Kampung Solengka Atau lebih tepat disebutnya adalah Blok Arga Hayu Dan ini merupakan salah satu Kampung di pelosok desa Ciberung Ataupun kampung terpencil Yang berada di desa Ciberung Kenapa disebut kampung terpencil Karena memang letaknya yang jauh Di bawah desa Ciberung Tepatnya di bawah bukit Untuk sampai ke sini juga Karena kondisi jalan licin Saya harus turun dari motor Oke sahabat panorama desa Nanti kita akan jalan-jalan ke sana Kita sudah disebut Kampung Solengka Nama Nami Nata Arga Hayu Nama Nami Kampung Nata digentos Oh mohon Oh mohon Oh mohon Kampung Nama Mohon Sebenarnya kakak itu biasa Saya kediknya Oh mohon Kamarannya Ayah penerusnya putra putrina gitu Oh mohon Oh mohon Mohon ibu haturnuhun ya Informasinya Mangga-mangga bu Seperti ini Kondisi di Kampung Solengka Dulu emang Solengka Sekarang jadi Blok Arga Hayu Nah disini cuma ada beberapa rumah Sahabat panorama desa Kata si ibu Hanya ada 18 rumah 21 rumah itu Dengan satu sarana ibadah Yaitu Mushola Nah kondisinya seperti ini Solengka ini merupakan Salah satu kampung di pelosok Ataupun kampung Oleh dikatakan kampung terpencil Karena tempatnya jauh sekali dari jalan utama yang ada di desa Ciberung Untuk akses kesini Ada transportasi Ataupun jalan Akses jalan dengan ukuran 2 meter Tapi sudah dicork Namun ketika kita kesini musim hujan itu akan sulit karena licin Banyak lumut Karena memang sangat jarang sekali ada kendaraan roda 4 kesini Tapi rawasinnya bu Terhari isi dia ma Tapi nyaman sih bu Nyaman jadi terbising gitu Mual pusing di dia ma Mual pusing di ayah sangga lama Mual pusing Sejuk Sontan-sontan tetarari Sepaling ayah sontan binatang alam mungkulnya bu Oh seorang Dugi monyet ke dia Seperti ini kondisinya Di Arga Hayu Ataupun Solengka Dulu disebutnya Solengka Suasa kampung yang sangat dekat dengan kesawahan Wah mantap Seperti ini Oh di bawah bukit Wah sangat rendah sekali Suasana perkampungan yang unik Karena disini memang Sangat sepi Sangat jauh dari keramaian kota Seperti ini suasana sahabat panorama desa Pak Punten Seperti ini sahabat panorama desa Kondisi di Solengka memang Sangat nyaman sekali Karena memang jauh dari keramaian kota Mantap Mantap sekali Nyaman tinggal disini Di depan masih ada satu rumah lagi Kita akan kesana Seperti ini Kondisinya sahabat panorama desa Sangat asri Ada taman juga disini Mantap banget Mantap banget Sahabat panorama desa Kita sudah berada di ujung kampung Solengka Dan untuk kesini tidak ada lagi rumah Pak Punten pak Ada si bapak Mohon pak Ini buat panorama desa pak Nah kita akan masuk ke gang dulu kesini Karena kendera kesini Sore hari Sudah hampir pukul 17 Jadi suasana disini memang sangat adem Kondisinya seperti ini Di sini juga katanya banyak rumah-rumah Atau pemukiman warga yang kosong Ditinggalkan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.